Hai, aku Gaby dan dalam video ini aku akan ngejelasin tentang bagaimana supaya kita main piano tapi kita tetap bisa ngebelanin apa yang kita mainin dengan seorang yang nantinya bakal kita iringin karena dalam main piano itu sifatnya kita instrumen pengiring tapi bukan berarti juga sih kita gak bisa memberikan tonjolan-tonjolan contohnya kayak gini aku akan membawain satu lagu terus aku akan ngasih tau gimana supaya permainan kita itu tidak terlalu menonjol tapi juga tidak terlalu tertelan jadi kita bisa memberikan isian nafas ketika orang-orang lagi ngangin misalkan lagu ini can I lay by your side makes you itu adalah ketika kita main piano dan tugas kita adalah sebagai pengiring tapi kita gak lupa untuk memberikan touch touch itu bisa dikatakan seperti tambahan-tambahan karena sebenarnya touch itu bisa menyelamatkan vokalis juga atau bisa memberikan tambahan keindahan tapi ada juga yang memberikan touch cuman sifatnya terlalu mendominasi jatuhnya vokalis itu jadi tidak nyaman dan dari segi musik pun jadi jadi pelebihan kayak gini misalnya can I lay by your side makes you ya terlalu banyak tapi bukan berarti itu salah juga cuma disini yang mana yang mau ditekankan kalau memang kita sifatnya mau mengiringi kita juga gak boleh lupa kalau misalnya kita tidak boleh terlalu melebihi dari karakter si vokalis tujuannya yaitu supaya bisa jadi balance itu tadi ya yang udah aku gak tau kalau itu gak susah kan sebenernya gak ada instrumen yang susah kok jadi intinya gimana kita bisa berusaha pahamin pelan-pelan dan gak usah langsung buru-buru karena semuanya pasti pake proses jadi semoga sahabat-sahabat disana yang lagi nonton kalian bisa nikmatin dan bisa belajarin ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih